selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim kami mohon doa restu bahwa Dodik Bela Negara Rindam Iskandar Muda ingin membangun Masjid Arahmah Dodik Bela Negara yang dibangun di komplek Dodik Bela Negara Rindam Iskandar Muda kami mohon kepada para dermawan donatur dan juga masyarakat untuk berpartisipasi membantu pembangunan Masjid Arahmah Dodik Bela Negara Insya Allah ini merupakan ladang amal untuk bekal di akhirat dan juga investasi amal untuk bekal di akhirat yang tidak akan pernah putus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat menikmati 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 Masjid Ar-Rahmah di Kedilanggara Perindahan Sekedar Muda yang dibangun secara swadaya dan menahan biaya sekitar 1,6 miliar rupiah. Dan ini mendapatkan bantuan dari hamba Allah yang peduli terhadap masjid. Masjid ini dibangun dengan perkejuan untuk membekali para generasi muda Indonesia khususnya di Aceh dalam rangka pembinaan generasi penyiapan generasi emas tahun 2004. Untuk memberikan kenyamanan pada prajurit dan masyarakat untuk melakukan ibadah, Dodik Bela Negara Rindam Kesedar Muda membangun masjid atas swadaya masyarakat. Masjid ini dibangun di kawasan Rindam agar masyarakat dan prajurit dapat berbaur. Pembangunan Masjid Ar-Rahman Dodik Bela Negara Rindam Kesedar Muda telah dilakukan sejak akhir 2016. Saat ini masjid tersebut sudah rampung sekitar 80% dan hanya menunggu finishing akhir di beberapa bagian fisik bangunan. Para prajurit terlihat telah menggunakan masjid ini untuk menggelar sholat berjamaah, meskipun bagian lantai masjid belum selesai dikerjakan. Para prajurit mengenakan alas sederhana saat menunaikan sholat berjamaah, namun tetap khusyuk dalam beribadah. Dan Dodik Bela Negara Rindam Kesedar Muda, selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid, mengatakan pembangunan masjid ini murni dari sumbangan dari swadaya masyarakat dan sejumlah donatur yang tidak mengikat. Selamat Rianto menargetkan Masjid Ar-Rahman akan selesai sebelum Ramadan tiba, agar seluruh prajurit dan masyarakat setempat dapat melakukan ibadah dengan nyaman. Selamat Rianto menyebutkan, pembangunan masjid ini telah menelan biaya sekitar 1,5 miliar rupiah. Untuk menyelesaikan pembangunan masjid, pihaknya akan membutuhkan dana sekitar 400 juta rupiah lagi untuk pengerjaan lantai masjid, pintu, jendela, dan fasilitas tempat berwudu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur pada Allah SWT dengan berdirinya Masjid Ar-Rahman Dodik Bela Negara Rindam Sekandar Muda yang dibangun secara swadaya sebagai tepah ibadah bagi siswa dan perjudi Rindam IM pada khususnya serta masyarakat di sekitar pada umumnya. Saya, Kalonan Infantri Niko Farizal dan Rindam Sekandar Muda mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, pada ambah Allah, pada para donatur yang tidak mengikat, pada denaman soleh atas partisipasinya, dan bantuan dalam pembangunan Menteri Ar-Rahman Dodik Bela Negara Rindam Sekandar Muda ini. Semoga Allah SWT membalas amal ibadahnya sebagai amal ibadah yang tidak akan pernah putus di akhirat kelah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada siswa dan perjudi Rindam IM pada khususnya serta masyarakat sekitar pada umumnya. Mari kita memudahkan Menteri Ar-Rahman Dodik Bela Negara Rindam IM ini yang telah berdiri ini sebagai sana ibadah kepada Allah SWT. Wabila taufiq al-daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.